Intro Memasuki abad ke-2 Kita menambah terlalu lama Yang pertama harus kita tekankan bahwa Keberadaan Jamiah harus lebih hadir di tengah-tengah warga Karena tantangan pada abad ke-2 hari ini Jauh lebih komplek dibandingkan dengan pada masa abad ke-2 NU harus hadir di tengah-tengah problematika keumatan Dan rakyatan Baik itu problem ekonomi Problem pendidikan Problem-problem sosial Problem lingkungan hidup Dan problem-problem yang lain NU tidak hanya dituntut dalam hal Khimaya Tukin Artinya menjaga agama Dan khimayatul akidah Dan menjaga akidah Tapi juga harus hadir Dalam rangka khimayatul insaniah Khimayatul dasyariah Menjaga dan merawat hubungan kemanusiaan Problem-problem kesiharian keumatan dan kemanusiaan Harus ditangani dan NU harus hadir di situ Kalau tidak Maka umat dan masyarakat akan kelari Dan makin menjauh dari NU Karena memang Masyarakat hari ini sudah sangat kritis Dengan fenomena pemimpin yang terjadi Nah karena itu kata kuncinya adalah Reorientasi ke pengurusan Nah untuk ulama Baik di level pengurus PP Maupun wilayah Maupun cabang Maupun majelis wakil cabang Maupun ranting Harus lebih khidmah Khidmah itu dalam arti lebih melayani Melayani umat Melayani rakyat Tidak hanya melayani akidah Tapi juga melayani segala problematika yang diurus Yang dihadapi oleh umat dan wakil NU Karena wakil NU makin hari makin banyak Tantangannya makin komplek Tuntutannya juga makin komplek Sehingga pengurus NU-nya harus hadir dan merespon Setiap denyut nanti Keinginan, ekspektasi Dan berbagai aspirasi Wakan alat berulang Kalau selama ini Yang jangan melihat bagaimana sih Peran NU Pak terutama kalau di kudus sendiri gitu ya Peran antur lama Di dalam spektrum nasional Terutama dalam kehidupan keagamaan Sudah sangat dirasakan Itu semua tidak perlu kita Perbincangkan dan Pertanyaan Tapi di dalam khidmat-khidmat yang lain Terutama khidmat pendidikan Khidmat ekonomi Khidmat sosial Masih perlu ditingkatkan Karena itu Sekali lagi PR masih banyak Khidmat di bidang kesehatan Pendidikan, sosial, ekonomi Wakan alat berulang Harus ditingkatkan oleh para pengurus Supaya keberadaan pengurus itu Dirasakan kemanfaatannya Oleh warga nanti ulama Di bidang tersebut Saat ini Kemanfaatan warga nanti ulama Merasakan ada manfaat Terhadap nanti ulama Masih pada level Pelayanan di bidang keagamaan Tapi pelayanan di luar bidang keagamaan Masih dirasakan Belum ada Atau setidaknya masih kurang maksimal Dibandingkan dengan pelayanan Yang diberikan oleh komunitas-komunitas Organisasi yang lain Saya kira itu Yang tadi sampaikan bahwasannya Gua sebab menurut NU itu harus berperan dalam politik Kalau jeningan bagaimana? Memang Peranan NU itu ada tiga Jadi memang Waga NU itu harus berpolitik Tapi pengurus NU Tidak boleh berpolitik Kalau waga NU Hacib hukumnya berpolitik Kenapa? Karena konstitusi kita Mengamanatkan Bahwa salah satu sumber Untuk mengangkat pemimpin nasional Itu dari partai politik Padahal Masul Imami Wajibun Apalagi memimpin Menurut pemimpin yang adil Tetapi Untuk berpolitik Tidak harus aktif Di dalam partai politik Tapi bahwa kita mempunyai Partisipasi politik Tadi disampaikan oleh Bahwa saya kira tidak bertentangan Dengan prinsip-prinsip Indefinisi berpolitik Tidak harus masuk PKP Tidak harus masuk Gorkar Tapi kan belum menyampaikan Partisipasi politik Dalam hal Mengangkat Pemimpin Baik itu presiden Gubernur Bupati Termasuk anggota DPR DPRD Pilihlah Orang yang betul-betul Membawa keadilan Mempunyai perhatian Terhadap umat Islam Dan perhatian terhadap Nanti terolak Daripada dipimpin Orang yang cepet-cepet Tadi kan begitu bahasa Saya kira sudah clear Sudah pas itu Jadi artinya Betul-betul Dalam rangka Himayatuddin Karena jalur perjuangan itu Juga lewat jalur politik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!